Intro Penghijuan dilakukan dengan menanam berbagai macam bibit tanaman di kawasan wisata alam Telaga Bure di disa sawo kecamatan Cambor Daratulung Agung Penghijuan yang dilakukan di musim penghujan ini untuk mencegah bahaya bencana longsor dan banjir bandang yang sewaktu-waktu dapat menimpa pemikiman warga di bawah bukit yang gundul Diharapkan pula dengan penghijuan ini agar kawasan Telaga Bure ke depannya dapat menjadi kawasan hutang lindung yang bermanfaat bagi warga sekitar serta dapat mengembalikan ekosistem dan sumber hayati di sekitar Telaga Bure Menurut pengelola Telaga Bure, Karsinero, kawasan yang dilakukan penghijuan saat ini seluas 22,5 hektare Tanaman buah sengaja dipilih selain dapat dimanfaatkan warga sekitar juga sebagai persediaan makanan bagi satwa Seperti monyet dan aneka burung yang banyak terdapat di kawasan wisata edukasi tersebut Selain melakukan penghijuan mereka juga menebar ribuan bibit ikan lele di Telaga Bure Sehingga para pengunjung dapat lebih menikmati kasidian wisata edukasi Telaga Bure Agus Bondan, JTV